salam sahabatku berjumpa kembali dengan saya om bro channel ya disini om bro akan menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat kecomania baik lewat inbox ataupun WA ataupun instagram yang sudah masuk ke beranda om bro ya kebanyakan pada pertanyaan om apakah cuca ijo itu boleh dihujankan ya disini saya akan menjawab untuk hujan-hujanan itu boleh silahkan dihujankan karena di alam liar pun cuca ijo juga kehujanan dan untuk hujan-hujanan seperti dalam video itu ya bro ya silahkan dihujankan dengan catatan cuca ijo itu kondisi sehat sedang tidak sakit selanjutnya hujan itu ringan tidak hujan lebat yaitu hujan yang tidak begitu lebat jadi burung itu tidak kesakitan apabila kejatuhan air hujan dan apa fungsi dari hujan-hujanan itu om bro ya fungsi daripada air hujan untuk burung lomba itu bisa menstabilkan pirahi dan bisa menurunkan pirahi untuk burung bahan atau burung yang belum jinak itu bisa melatih jinak dan mempercepat gacor intinya setelah dihujan-hujankan itu nanti disediakan air air sumur atau air pump sebagai pembilas setelah cuca ijo tadi mandi dengan air hujan supaya bersih dan sisa-sisa air hujan yang menempel di tubuh cuca ijo itu bisa hilang dengan dibersihkan pakai air sumur ataupun air pump ya seperti itu jawaban dari saya apakah boleh cuca ijo dihujan-hujankan saya jawab boleh dengan kondisi sehat dan hujan ringan untuk hujan-hujanan ini silahkan dilakukan tapi seminggu sekali jangan terlalu sering ya mas bro ya tapi lakukan seminggu sekali di saat burung sedang kondisi sehat dan untuk burung yang sedang OB silahkan dihujan-hujankan dengan durasi kurang lebih 15 menit tapi untuk burung yang sehat untuk menaikkan berahi silahkan dihujan-hujankan dengan durasi 10 menit ya demikian jawaban dari saya semoga membantu dan tetap semangat menantikan titik lain dari Om Pro Channel yang akan selalu Om Pro upload tetap semangat selamat menikmati